Berikut ini adalah langkah atau cara menulis satuan di lembar kerja Microsoft Excel agar dapat digunakan sebagai rumus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Sbatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara menulis satuan di aplikasi Microsoft Excel Seperti yang teman-teman lihat di monitor Nah disini apabila kita menulis satuan, ini misalkan kilogram, ini secara manual Apabila kita kalikan, misalkan pada sel D3, ini kita kali dengan sel E3 Maka hasilnya nanti muncul keterangan value Nah disini ini penulisan kilogram atau satuan kilogram dibuat secara manual Nah lalu bagaimana cara menulis satuan, baik itu kilogram, senti dan lain sebagainya Agar dapat kita kalikan atau kita gunakan sebagai rumus Nah caranya teman-teman blok terlebih dahulu di mana kita akan menulis satuan Kemudian silahkan klik kanan mouse, pilih menu format cell Nah disini di bagian menu format cell Nah silahkan pilih di bagian menu custom Nah ini adalah contohnya, teman-teman ketik saja tanda pagar Kemudian spasi 1 kali, tanda petik 2 di bagian atas Kemudian kita tulis satuannya, misalkan kilogram dengan huruf K besar dan K kecil Kemudian tanda petik lagi Selanjutnya kita klik tombol OK Nah disini kita hapus Atau kita tulis ulang kembali Teman-teman cukup ketik saja angka 4 Kemudian tekan tombol Enter Nanti akan secara otomatis muncul di bagian belakang Nah disini misalkan 8 Kemudian 5 8 kembali Kemudian yang terakhir adalah angka 7 Nah kita coba untuk pada cell F4 Nah disini ini tadi secara otomatis muncul Ini misalkan kita kalikan Sama dengan Pada cell D4 kita kali dengan E4 Maka ini tidak muncul value Nah disini ini adalah harganya Rp144.000 Nah lalu bagaimana apabila disini tidak muncul rupiah Nah teman-teman klik saja Kemudian kita pilih format cell Nah disini di bagian accounting kita pilih Kemudian kita tentukan di bagian simbolnya Silahkan teman-teman cari untuk rupiah Ini biasanya ada di bagian bawah Nah kita cari atau kita gunakan rupiah Indonesia Kemudian ada berapa angka di belakang koma Ini kita buat 0 saja Nah maka hasilnya seperti yang teman-teman lihat di rear monitor Nah mudah-mudahan video tutorial Tentang bagaimana cara menulis Atau membuat satuan di Excel ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax